Seperti inilah suasana setelah sholat Tarawih di Masjid Cengho Jombar. Beberapa jamaah langsung melanjutkan dengan Tadarus bersama. Di bulan Ramadan ini Masjid Cengho tak hanya menggelar Tarawih bersama, namun juga Tadarus dan pusat pengkajian Islam dan Al-Quran bagi para mu'alaf. Nampak beberapa mu'alaf Tionghoa terlihat melakukan Tadarus bersama dengan warga sekitar Masjid. Tak canggung, meski membaca Al-Quran dengan tertapi, namun semangat mereka patut diajungi jempol. Mereka tadarus dengan didampingi oleh kiai Tionghoa Muhammad Nasrullah. Menurut Ketua Persatuan Islam Tionghoa Indonesia Jombar dengan metode Tajwid, para mu'alaf ini berharap dapat lebih cepat dan lancar membaca Al-Quran. Al-Quran di Muhammad Tionghoa Jombar ini memakai metode Tajwid yang khusus untuk dewasa, jadi metode belajar cepat membaca Al-Quran. Terutama yang belum bisa menjadi bisa, yang sudah bisa menjadi lancar, dan yang lancar menjadi fase. Jadi kita ada tiga tahap, jadi bisa, lancar, dan fase. Kalau ini bulan Ramadan, kita membuka kelas setiap sore, jam 4, hari. Yang mau mendalami atau mau belajar ngaji, bisa datang di Tajwid Muhammad Jengghoa Jember ini. Dari Kaliwates, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan.